Intro Hai, bertemu lagi dengan aku Anissa buat kalian yang bernampir di channel aku Hai, salam kenal So, di video kali ini aku akan kupas tuntas 2 serum anti-aging terbaru dari Implora yaitu Implora 1% Liporetinol Serum dan Implora Bakuchiol Serum Kebetulan aku sendiri udah pake kedua serum ini selama 2 mingguan Nah, seperti apa hasil dari kedua serum ini di wajah aku Aku juga akan tunjukin ke kalian nanti foto before after dari penggunaan kedua serum So, pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke review Oke, sebelum masuk ke review, aku cuma mau bilang kalau skincare itu cocok-cocokan Cocok di aku belum tentu cocok di kalian begitu juga sebaliknya Dan kedua serum ini aku beli dengan menggunakan uang pribadi aku sendiri So, apapun yang aku sampaikan di video kali ini itu merupakan view, anissa, view, pengalaman pribadi aku menggunakan kedua serum ini Oke, disini yang pertama aku akan bahas yang si Implora 1% Lipo Retinol Serum terlebih dahulu Di kemasannya sendiri ini sudah lengkap ya ada ingredients, cara pakai, expired dates, dan juga no bipom Dan seperti ini untuk penampakan packaging botol bagian dalamnya Netonya sendiri ini adalah 20 ml dan karena dia ini dari brand Implora tentunya harganya itu sangat terjangkau yaitu cuma 22 ribu aja Teksturnya sendiri ini cair ya dan warna serumnya sendiri ini agak keruh Implora 1% Lipo Retinol Serum ini punya beberapa kandungan utama diantaranya yaitu tentunya dia ada Lipo Retinol ini berfungsi untuk meningkatkan sintesis kolagen mencegah penuaan dan membuat kulit wajah terlihat tampak gelu Selanjutnya dia juga ada kandungan Lipo Retinol ini berfungsi untuk mencerahkan dan meremajakan kulit wajah Selanjutnya dia juga ada Kalindula Flower Extract ini berfungsi untuk menutrisi wajah dan mampu menenangkan wajah yang berjerawat ataupun iritasi dan dia juga ada kandungan yang namanya Alantoin ini berfungsi untuk meminimalisir yang namanya iritasi Intinya manfa dari Implora 1% Lipo Retinol Serum ini adalah untuk menyamarkan tanda-tanda penuaan mencegah serta membantu meningkatkan sintesis kolagen sehingga membuat kulit wajah tampak lebih kenyal dan sehat alami Untuk yang simpler 1% Lipo Retinol Serum ini bisa kalian kombinasikan dengan Midnight Serum dan juga Hydrating Serum Jadi kalian pakai Lipo Retinol ini kemudian kalian bisa timpan dengan menggunakan salah satu dari kedua serum ini Oke disini sekarang aku mau nunjukkan cara pakai dari Lipo Retinol Serum ini Teteskan secukupnya lalu aplikasikan secara merata di seluruh wajah Walaupun di boxnya sendiri itu dikatakan bisa dipakai di setiap malam tapi aku saranin bagi kalian itu Pakainya cukup 2 atau 3 kali aja dalam seminggu Dan Lipo Retinol Serum ini tidak disarankan bagi kalian yang hamil ataupun menyusui Dan yang aku rasain setelah mengaplikasikan serum ini adalah dia ini beneran ringan banget di kulit cepat meresap dan gak ada rasa lengket sama sekali di wajah Menurut klaim yang aku baca kalau bentuk Retinol Implora ini lebih mild ya sehingga dia ini lebih ramah untuk kalian yang punya kulit sensitif Dan serum Lipo Retinol ini aku pakainya cuma di malam hari aja Nah si Implora Lipo Retinol ini juga suitable for all skin types Jadi bagi kalian yang memiliki tipe jenis kulit normal, kering, berminyak, ataupun kombinasi Kalian bisa banget coba yang si Implora 1% Lipo Retinol ini Dan ketika kalian pakai serum ini di malam hari maka paginya itu kalian wajib gunain yang namanya sunscreen Kalau pengalaman perbeda aku sendiri menggunakan serum Lipo Retinol ini Alhamdulillah gak ada masalah sama sekali Cocok-cocok aja dan gak ada yang namanya timbul beruntusan ataupun jerawat Dan untuk foto before afternya nanti aku akan tunjukin ke kalian setelah aku bahas yang si Implora Bakuchiol Serum Oke next selanjutnya disini aku akan bahas yang si Implora Bakuchiol Serum Jadi si Bakuchiol ini adalah pilihan alternatif bagi kalian yang masih ragu ataupun takut gak cocok untuk pakai yang namanya Retinol So bagi kalian yang gak cocok pakai yang namanya kandungan Retinol Maka si Bakuchiol ini bisa jadi pilihan alternatif bagi kalian Packagingannya hampir sama ya dengan yang si Lipo Retinol tadi Cuma dia disini pakai list berwarna hijau di bagian depannya Di kemasannya sendiri ini juga sama ya Sudah ada keterangan seperti ingredients, cara pakai, no bipom, serta expired dates Dan seperti ini untuk penampakan packaging bagian dalamnya Netonya sendiri juga sama ya yaitu 20 ml dengan harga Rp 22.000 aja Untuk teksturnya sendiri dia ini cair ya dengan warna yang bening seperti air Implora Bakuchiol Serum ini punya beberapa kandungan utama diantaranya yaitu Tentunya dia sendiri ada kandungan yang namanya Bakuchiol Ini berfungsi untuk meningkatkan elastisitas kulit Menstimulasi produksi kolagen Dan mampu mengurangi yang namanya flak-flak hitam di wajah Kemudian dia juga ada kandungan Seven Berries Extract Ini berfungsi sebagai antioksidan Mampu menutrisi kulit wajah Dan mampu untuk meremajakan kulit Kemudian dia juga ada kandungan Salicylic Acid Ini berfungsi untuk mengatasi jawat serta komedo Serta mampu yang namanya menenangkan kulit Intinya manfaat dari Implora Bakuchiol Serum ini adalah Untuk meningkatkan elastisitas kulit wajah Dan membuat kulit wajah itu tampak halus dan glowing Dan yang si Implora Bakuchiol Serum ini sama ya Bisa dilayar dengan si Hydrating Serum dan juga si Midnight Serum Oke disini aku juga menunjukkan cara pakai dari Implora Bakuchiol Serum ini Teteskan secukupnya serum di tangan Lalu aplikasikan secara merata di seluruh wajah Implora Bakuchiol Serum ini merupakan salah satu serum Yang menurut aku ringan banget di wajah Dia juga cepat meresap dan gak ada ninggalin asa lengket sama sekali di wajah Si Bakuchiol Serum ini juga bisa dipakai di semua jenis kulit wajah Tapi dia sendiri ini memang lebih cocok dipakai bagi kalian yang memiliki kulit sensitif dan mudah iritasi Nah kalau yang si Retinol itu tadi tidak bisa digunakan bagi ibu hamil dan menyusui Sedangkan si Bakuchiol ini bisa digunakan untuk ibu hamil dan menyusui Dan si Bakuchiol Serum ini punya resiko iritasi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang si Lipo Retinol Serum tadi Seperti yang kita tahu kalau yang namanya Retinol itu tidak semua orang bisa cocok pakai So bagi kalian yang popular tapi masih takut untuk cobain yang namanya Retinol Kalian bisa cobain yang si Bakuchiol Serum ini terlebih dahulu Kalau kulit wajah kalian itu sudah cocok dengan yang si Bakuchiol Serum ini Barulah kalian bisa tingkatkan ke yang si Retinol Serum Aku sendiri udah pakai kedua serum ini berbarengan selama 2 minggu Dan ini dia foto before afternya Seperti yang kalian lihat kalau dia ini ternyata emang beneran bisa yang namanya untuk memudarkan Noda-noda bekas jurawat di wajah aku Selain itu kulit wajah juga terasa lebih halus Lembab dan kenyal Kalau di kulit wajah aku sendiri untuk efeknya itu lebih nendang yang si Lipo Retinol ini dibandingkan dengan yang si Bakuchiol Karena kalau malam harinya aku pakai yang si Lipo Retinol ini Bangun paginya kulit muka aku itu berasa banget kenyalnya Nah ketika aku pakai yang si Bakuchiol ini di malam hari Dan ketika aku bangun paginya itu kulit cuma berasa kayak lembab aja Gak yang sekenyal ketika aku pakai yang si Retinol ini So kalau aku pribadi dari kedua serum anti-aging Implora ini Aku sih lebih suka yang si 1% Lipo Retinol serum ini dibandingkan dengan yang si Bakuchiol serum Nah kalian sendiri kira-kira tertarik buat beli yang mana nih? Yang si Lipo Retinol atau yang si Bakuchiol? Comment-comment di bawah ya Oke itu dia tadi artis review aku tentang 2 serum keluaran terbaru dari Implora Semoga kalian suka dan bermanfaat Kalau kalian ada request aku untuk review suatu produk Comment-comment di bawah ya Oke thank you buat kalian yang udah nonton videoku dari awal sampe ya Aku doang kasih semoga kalian sehat dan berbahagia selalu Selamat menjalankan ibadah puasa And see you in the next small video Bye-bye 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 Bye-bye